Sebagian orang berpendapat bahwa legenda adalah sebuah kisah yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi. Dan salah satu kisah legenda di Maluku yang diakini pernah ada dan benar-benar terjadi adalah legenda Nenek Luhu dari Pulau Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang legenda Nenek Luhu Maluku. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dulu ya. Buat orang yang belum subscribe, agar Katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Al-Qisah pada zaman dahulu kala hiduplah seorang putri yang bernama Taina Luhu dari Negeri Luhu di Pulau Seram. Ia adalah anak dari Raja Negeri Luhu yang begitu bijaksana, baik dan bersahaja. Suatu ketika, kabar tentang kekayaan dan ketentraman Negeri Luhu didengar oleh penjajah Belanda yang berkedudukan di Ambon. Belanda pun menyerang Negeri Luhu dengan persenjataan lengkap. Raja Luhu dan pasukannya berusaha melakukan perlawanan, tetapi Belanda berhasil mengalahkan Negeri Luhu dan menguasainya. Raja Luhu dan keluarganya, serta seluruh rakyatnya, tewas dalam pertempuran tersebut. Satu-satunya orang yang selamat pada saat itu adalah Putri Raja, yakni Taina Luhu. Namun ia ditangkap dan dibawa oleh penjajah Belanda ke Pulau Ambon untuk dijadikan istri Panglima Perang Belanda. Tetapi Taina Luhu menolak untuk dijadikan istri dan akhirnya ia diperkosa oleh Panglima Belanda tersebut. Karena selalu diperlakukan tidak senonoh oleh Panglima tersebut, Taina Luhu berusaha melarikan diri. Suatu malam, Taina Luhu berhasil melarikan diri dari kota Ambon. Pada malam itu juga, Taina Luhu berjalan menuju ke sebuah negeri yang bernama Negeri Soya. Di Negeri Soya, Taina Luhu disambut baik oleh keluarga Raja Soya. Bahkan Taina Luhu dianggap sebagai keluarga istana Soya. Setelah beberapa bulan tinggal di istana Soya, Taina Luhu hamil dan berniat melarikan diri dari istana Soya. Keesokannya, saat suasana istana sedang sepi di malam hari, ia mengendap-endap menuju pintu belakang dan menaiki kuda Sang Raja. Ia sengaja tak memberitahukan kepergiannya kepada keluarga Raja Soya, karena pastinya keluarga Raja Soya tidak akan mengizinkannya. Sesampainya ia di puncak gunung, Taina Luhu beristirahat di bawah pohon jambu. Ketika hari menjelang siang, ia mendengar suara para Raja Pasukan Soya memanggilnya dari kejauhan. Ia akhirnya meninggalkan tempat itu. Tak begitu lama setelah kepergiannya, sebagian rombongan pengawal Raja Soya tiba di tempat itu dan menemukan kulit jambu bekas Taina Luhu. Tempat ia beristirahat ini kini menjadi sebuah gunung yang bernama Gunung Nona. Sementara itu, Taina Luhu terus memacu kudanya, menuruni lerek gunung menuju pantai Amahusu dengan kencang sehingga topinya diterbangkan angin. Ketika sang putri hendak mengambil topi itu, tiba-tiba topinya berubah menjadi batu. Dan batu itu dinamakan Batu Capeu hingga sekarang ini. Setelah itu, Taina Luhu melanjutkan perjalanannya. Namun begitu ia hendak memacu kudanya, ia dihadang oleh pengawal Raja Soya. Taina Luhu memohon agar tidak dibawa pulang ke istana Soya karena ia tak mau merepotkan orang lain. Ketika salah seorang pengawal akan menarik tangannya, tiba-tiba Taina Luhu menghilang secara gaib. Para pengawal Raja Soya kaget dan terperangah menyaksikan peristiwa ajaib itu. Dan sejak peristiwa itu, jika hujan bersamaan dengan cuaca panas, sering ada anak-anak yang hilang. Menurut kepercayaan masyarakat Ambon, makhluk halus yang suka menculik anak-anak adalah jelmaan dari Taina Luhu. Dan hingga saat ini, Taina Luhu dikenal dengan nama Nenek Luhu di kalangan masyarakat Maluku. Pesan moral dari kisah Taina Luhu ini adalah sebuah kemandirian yang dimiliki oleh sang putri. Serta pesan bagi anak-anak agar tidak keluar rumah saat hujan panas. Itulah sedikit pembahasan tentang legenda Nenek Luhu Maluku. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.